Intro Salam keluarga besar Imago Deh Kita bertemu lagi di acara pertemuan bulan keluarga minggu yang ketiga Wah gak rasa ya kak ini udah bulan keluarga minggu yang ketiga aja Dan hari ini kita bertemu lagi di sini Kita hari ini bertemu kembali untuk memuji Tuhan Menjempan nama Tuhan yang kudus Kemudian kita juga mau mendengarkan renuman Tuhan Saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain Dan tentunya ada begitu banyak kejadian yang akan kita lakukan pada hari ini Wah seru banget ya kak Betul Kata dari itu kami semua mengajak Om Tante, Opa Oma dan adik-adik sekalian Untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu membuka yang berjudul Kita bertemu lagi Kita bertemu lagi Untuk puji Tuhan Kita bertemu lagi Dalam kasih Sesuatu Untuk kebaikan kita Untuk kebaikan kita Kita bertemu lagi Untuk puji Tuhan Kita bertemu lagi Untuk apa? Untuk puji Tuhan Kita bertemu lagi Dalam kasih Dalam kasih Dalam kasih Kita bertemu Kita bertemu Untuk puji Tuhan Kita bertemu lagi Dalam kasih Dalam kasih Amin Amin Bapak yang penuh kasih Dalam pertemuan Advent kali ini Kami ingin merenungkan Bagaimana hidup bertangga yang menyenangkan Berkatilah kami Agar kami dapat bergaul dan bersaudara dengan tetangga kami Serta dapat saling mendukung dan menolong Doa ini kami sampaikan kepadamu Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Opa, oma, 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 dan adik-adik sekalian Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita siapkan hati dan pikiran kita Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu My God Loves Me My God Loves Me And all the wonders I see The rainbow shines through my window My God Loves Me My God Loves You And all the wonders I see The rainbow shines through my window My God Loves You My God Loves Me And all the wonders I see The rainbow shines through my window My God Loves Us Bacaan diambil dari kisah para rasul 2 ayat 42 sampai 47 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan menonton Terima kasih telah 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 menonton